Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam peperangan Haibar, Zainab binti Al-Harith, istri Salam bin Mishkam, salah seorang pemuka Yahudi, memberikan hadiah kambing bakar yang telah matang kepada Rasulullah SAW. Zainab bertanya kepada Rasulullah tentang anggota badan kambing yang sangat disukai beliau. Lalu ada yang menjelaskan kepadanya bahwa yang disenangi Rasulullah adalah paha kambing. Kemudian Zainab memberi racun sebanyak-banyaknya pada paha kambing tersebut dan membawanya sendiri sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Zainab meletakkan hadiahnya di hadapan Nabi, beliau mengambil sedikit daging paha dan mengunyahnya tetapi tidak menyukai rasanya. Dan orang yang menyertai Rasulullah SAW adalah Mishar Al-Bara bin Ma'ruf. Juga mengambil seperti beliau, dia memakannya tetapi dia sangat menyukainya. Rasulullah SAW memuntahkan kembali daging kambing yang beliau kunyah tersebut. Kemudian berkata, Sesungguhnya tulang ini memberitahu kepadaku bahwa dia telah diracun. Lalu Zainab dipanggil dan ditanya hal tersebut dan ia pun mengakui perbuatannya. Rasulullah SAW berkata, Kamu terdorong oleh apa sehingga kamu berbuat demikian? Zainab menjawab, Karena engkau telah menaklukkan kaumku. Sebagaimana engkau ketahui bahwa aku berkata dalam hatiku, Apabila Muhammad seorang raja, tentulah aku akan aman dari tindakannya. Dan apabila dia seorang Nabi, tentu dia akan diberitahu. Lalu Zainab dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan Bishar meninggal karena makan daging kambing tersebut. Akan tetapi, Tidak diragukan lagi bahwa Zainab berdusta dalam keterangannya itu. Sesungguhnya, ia berniat untuk berbuat jahat terhadap Nabi. Walaupun demikian, Niat jahat Zainab itu telah diampuni oleh Nabi SAW Berkat sifat pemaaf beliau dan kelapangan hati beliau. Semoga, di harinan fitri ini, Kita senantiasa memberikan maaf kepada orang lain Dengan ikhlas karena Allah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.